Aaaaaaah! Masukai suatu kok Hehehe Hehehe Heee... Heee... Lawan Woi! 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 Hehehe Heee... 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 Go Kau Pou 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Kenapa kami menuju sungai yang deras ini? Jadi sungai ini adalah satu-satunya akses menuju ke pantai JL nih Yang bakal menjadi garis finish kita Tetapi karena hujannya lebat dan panjang Sungai yang bisa kita lewati dengan di Gues ini Menjadi tidak bersahabat nih kawan-gues Debit airnya naik dan arusnya sangat deras nih Jadi saya, Bang Dana, dan kawan-kawan yang lain memutuskan Untuk tidak melewati sungai ini nih kawan-gues Dan merubah finishnya ke tempat yang lain nih kawan-gues Walaupun harus memutar jauh dan harus menanjak lagi nih kawan-gues Tetapi harus kami tempuh demi keselamatan bersama nih kawan-gues Jadi disini saya mau sharing sikit nih Sebagai manusia biasa, kita hanya bisa menikmati alam nih kawan-gues Dan sebagai manusia biasa juga, kita tidak bisa melawan alam nih kawan-gues Semoga kawan-gues bisa mengambil hikmah dari video ini Sekian dulu dari saya, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!